Intro Hai, hari ini kita akan belajar beberapa huruf di beberapa bahasa Yang menarik dulu Kalau di bahasa Korea Ini kita baca sebagai U Ini kita baca sebagai O Jadi kalau di bahasa Korea Misalnya ada namanya ini Kita bacanya sebagai Ini Ya Di bahasa Indonesia ini tetap O Ini U Di bahasa Belanda Ini juga O Tapi ini U nya jadi Cara menyebutnya yang I I I I I Gitu ya Kalau buat U Tapi gini I Dan di bahasa Inggris Ini O Tapi kita bilangnya O Oke ada O U nya dikit ya E Kalau di bahasa Inggris ini Bisa U Bisa juga U U Atau U U Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di